Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini Jika tayangan ini berkati saudara Jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen Agar channel ini semakin berkembang dan memperkati banyak orang Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami Saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini Dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja Dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 Kau ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Oke kita akan mulai ibadah kita Dan saya jemput ibu bapak saudara sekalian bangkit berdiri Dan kita berdoa bersama-sama Di hadapan Tuhan kita mengakui Bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Yesus Kristus Yang sudah menebus saudara dan saya dari dosa menuju kepada terang Menjadi anak-anaknya yang kekasih Tuhan Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Roh Kudus Yang menyertai memimpin memberkati kita Dan tidak sedetik pun meninggalkan kita Turunlah kiranya kasih karunia Dan damai sejahtera dari Allah Bapak Putra Roh Kudus atas kita sekalian Sehingga ibadah ini mempermuliakan dia, memperkenan dia Dan berkatnya dilimpahkan kepada kita Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir Bagi kemuliaan Raja di atas segala, Raja Tuhan di atas segala Tuhan, Nabi di atas segala Nabi Yesus Kristus, Penebus dan Kepala Gerija kami Haleluya Amin 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 Tuhan dan Raja ku, ku sembahkan alamku Ku rindu melayani mu, ku suka senangkan mu Yesus Hanya Tuhan dan Raja ku, ku sembahkan selamanya Ku sembahkan Yesus ku sembahkan Seserah hatiku dan kepadamu, ku rindu menyembahmu Ku sembahkan selamanya bangkit berdiri Ku sembahkan selamanya Yesus Hanya Tuhan dan Raja ku, ku sembahkan alamku Ku sembahkan selamanya Ku sembahkan selamanya Ku sembahkan selamanya Yesus ku sembahkan Ku sembahkan selamanya Ku sembahkan selamanya Ku sembahkan selamanya Ku sembahkan selamanya Di tengah-tengah kita Akan melawat kita Sembahlah dia Dengan kegidusan Dan sukacita Amin I worship you Amin I worship you Jesus I worship you In all my heart And all my soul I love you I love you I worship you I worship you I worship you With all of my heart And all of my soul I love you I love you I love you I worship you I worship you With all of my heart And all of my heart And all of my soul And all of my soul I love you 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 Yesus Christus Amen Ada sukacita Lampaihkan tangan Tanda-tanda Kita bersukacita Di hadapan Tuhan Ada kuasa Di dalam pujian Sebab Allah Nyata Di atas Pujian tersebut Amen Kita menyanyikan pujian Ada kuasa Dalam pujian Kita menyanyikan Dengan sungguh-sungguh Dan bersukacita Amen Kita berkasa Atas pujian Pujian Tuhan ala kita bertambah Atas pujian Tumpahnya Di bahala Halim Di tengah kita Kuasanya Mengalir Dengan Ejadah Tuhan ala kita bertambah Atas pujian 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 Tuhan ala kita bertambah 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 Tuhan ala kita bertanggung, atas kejian umatnya 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 Dalam kuncian, penyakirlah selamat kita jiwa Bepada kuasa, dalam kuncian Yang sanggup membuka penguasa selamat amat Bila Allah hadir, di tengah kita kuasanya mengalir Dengan dasarnya, bila Allah hadir Di tengah kita kuasanya mengalir Dengan dasarnya Ada kuasa, dalam kuncian Penyakirlah selamat kita jiwa Bepada kuasa, dalam kuncian Yang sanggup membuka penguasa selamat amat Ada kuasa, dalam kuncian Penyakirlah selamat kita jiwa Bepada kuasa, dalam kuncian Yang sanggup membuka penguasa selamat Yang sanggup membuka penguasa selamat Yang sanggup membuka penguasa selamat Ada kuasa selamat Masmur 91 ayat 9 dan 16 Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Dengan panjang umur akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Betapa kita tidak bersyukur Betapa kita tidak bersyukur Betapa air kaya dan sungguh Launya luas Burungnya bangkan Berhitung pada kuncian luar Itu semua berkatarunya Allah yang aduh Maha kuasa Itu semua berkatarunya Allah yang aduh Maha kuasa Maha kuasa Lalu mengakhirnya Bagi berengkak Bermaduk cahaya Sungguh dan cerah Bermaduk cahaya Bermaduk cahaya Bermaduk cahaya Bermaduk cahaya Bermaduk cahaya Bermaduk cahaya Allah yang aduh Maha kuasa Itu semua berkatarunya Allah yang aduh Maha kuasa Bermaduk cahaya 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 Allah yang aduh Maha kuasa Itu semua Berkatarunya Allah yang aduh Maha kuasa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur saat pagi hari ini Engkau telah memberkati kami Engkau memberikan kami kesehatan Dan kami boleh berkumpul bersatu di tempat ini Untuk memuji menguliakan namamu Tuhan kami juga mengucap syukur Bila pagi hari ini Kami boleh Memberikan sedikit berkat kepada engkau Terima kasih Tuhan Itu semua karena anugerahmu Itu semua karena kemurahanmu Di dalam kehidupan kami Kiranya engkau sucikan kuduskan Persembahan kami Agar persembahan kami ini Senantiasa layak dan berkenan di hadapan engkau Dan biarkanlah persembahan ini Kami bisa Gereja kami gunakan untuk Kemuliaan namamu Dan juga bisa Dipergunakan untuk Kepentingan gereja kami Terima kasih Tuhan mengucap syukur Untuk berkatmu hari ini Kami juga berdoa untuk bangsa Dan negara kami Kami selalu menyerahkan bangsa kami Tuhan hanya di dalam namamu Biarlah Tuhan selalu ikut Turut campur tangan Di dalam setiap Permasalahan Di dalam setiap Bencana-bencana yang ada di Bangsa kami ini Tuhan Kami percaya Tuhan Engkau menjaga melindungi setiap Masyarakat setiap anak-anak Tuhan Dimanapun berada Engkau juga lindungi setiap anak-anakmu Tuhan Supaya Terhindar dari Virus Covid-19 ini Ya Tuhan Yang sampai saat ini Semakin Berkembang semakin banyak Yang terkena Tuhan Namun kami percaya akan Perlindunganmu terhadap anak-anakmu Di bumi ini ya Tuhan Yesus Kami juga menyerahkan Untuk Rencana pilkada Bulan Desember Kami percayakan ke dalam Tahan kuasa Supaya pilkada nanti Bisa berjalan dengan damai Bisa berjalan dengan aman ya Tuhan Dan setiap calon Yang mencalonkan sebagai Bupati Tuhan Mereka Tuhan Bisa berbuat jujur Dan juga masyarakat yang memilih Juga memiliki kejujuran ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Khusus bagi kota Yogyakarta ini Tuhan Kami menyerahkan biarlah Bupati yang terpilih Itu adalah pilihan Tuhan Melalui anak-anak Tuhan Yang akan memilih nanti Dan kami percaya Tuhan Akan berikan yang terbaik Bagi kota Yogyakarta Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami menyerahkan Setiap pergumulan gereja kami pula Biarlah Tuhan memberkati Dan Tuhan Menyatakan akan janjimu Di dalam kehidupan gereja kami ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Inilah ucapan syukur kami Dan doa kami Kami serahkan hanya di dalam namamu Haleluya Amin Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan yang menguatkan kita Menghibur kita Bahkan menegur kita Kuperluka Tuhan Pujian ini akan mengiringi firman Tuhan Jemaat kami Undang untuk bangkit berdiri Kau di hatiku Kau di hatiku Kau di hatiku Kau di hatiku Menegur kita Kau di hatiku Kau di hatiku Kemudur di hatiku Kau di hatiku Ku perlukan Tuhan di hidupku Hanya engkau Tuhan mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan yang kuberu Kau di hatiku Kau di pikiranmu Dan bawaku mendekat Dimana kau tinggal Kau di hatiku Kau di pikiranmu Dan bawaku mendekat Dimana kau tinggal Ku perlukan Tuhan Menjawab hatiku Ku perlukan Tuhan Di hidupku Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan Yang ku perlukan Tuhan Yang ku perlukan Tuhan Ku perlukan Tuhan Menjawab hatiku Ku perlukan Tuhan Ku perlukan Tuhan Ku perlukan Tuhan Mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan Mengerti hatiku Yang ku perlukan Tuhan Hanya engkau Tuhan Yang ku baru Hanya engkau Tuhan Yang ku baru Mari kita berdoa Bapak yang di syurga Kami berterima kasih karena Di tengah-tengah sembah bakti kami Tuhan selalu memberi waktu kepada kami Untuk mendengarkan sebagian dari Sabdamu Kami berdoa untuk kami semua Baik yang ada di dalam gedung gereja ini Maupun yang ada di luar sana Yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan juga memberkati Hambamu yang sederhana ini Tuhan tutup bungkus dengan kuasamu Sehingga boleh berbicara atas nama Tuhan Sehingga apa yang disampaikan Adalah kebenaran yang daripadamu Terima kasih Bapak di syurga Dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan pemberitaan firmanmu Dari awal sampai akhirnya Haleluya Amen Silahkan duduk Selamat pagi dan shalom Hari ini saya akan menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Yang saya beri judul Pencuri di gereja Nah ini ada tanda tanya di belakang Dari pencuri di gereja Seperti itu Jadi ini bukan statement Tapi ini sebuah pertanyaan Pencuri di gereja Mari kita membaca alkitab kita Yang saya angkat dari Matius pasal 21 Ayat yang kedua belas Tiga belas Dan empat belas Saya akan baca Untuk saudara sekalian Saudara boleh menyimaknya Dengan baik Demikian bunyi firman Tuhan Lalu Yesus Masuk ke baik Allah Dan mengusir Semua orang yang berjual Beli di halaman baik Allah Ia membalikkan Meja-meja penukar uang Dan bangku-bangku Pedagang merpati Dan berkata kepada mereka Ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya Sarang penyamun Maka datanglah orang-orang buta Dan orang-orang timpang kepadanya Dalam baik Allah itu Dan mereka disembuhkannya Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah Mengapa Tuhan Yesus berkata Ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya Sarang penyamun Ketika saya memikirkan ini Saya mulai berpikir Apa betul Baik Allah disitu Banyak penyamun Bahkan dikatakan disitu Sarang penyamun Artinya apa Ada banyak sekali penyamun di baik Allah Saya membayangkan Baik Allah begitu serem Begitu menakutkan Karena ada banyak sekali penyamun Nah tentu Kita gak mau masuk ke situ Karena banyak sekali penyamun Jadi pertanyaan yang patut direnungkan Mengapa Tuhan Yesus disitu Berkata ada tertulis Rumahku Akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya Sarang penyamun Kemudian ketika Saya tarik ke masa kini Masa kehidupan kita sekarang Saya mulai berpikir Kalau demikian Bagaimana dengan gereja saat ini Adakah gereja saat ini Banyak penyamun Adakah gereja saat ini Banyak pencuri Ketika saya memikirkan itu Saya jadi ingat Kira-kira 10 tahun yang lalu Ada Beberapa orang Sekitar 4 orang Yang datang ke sebuah gereja Di Yogyakarta Yang cukup besar Kemudian dia mengaku Utusan dari sebuah perusahaan AC Dan menservis AC-AC di gereja itu Dan satpam penjaga gedung gereja itu Mempersilahkan Dan mereka mulai Mencopoti Memperbaiki Mempersihkan Dan disini-sini Sampai orang merasa Ya itu memang betul-betul Tukang servis AC Sehingga tidak memperhatikan Sama sekali Sibuk dengan sendiri-sendiri Baru siang hari Sekitar jam 2 Jam 3 Mereka baru sadar Bahwa Orang yang berpura-pura Sebagai tukang AC itu tadi Ternyata mencuri Sekitar 10 atau 12 unit AC itu Lenyap Dicuri Ada pencuri di gereja Tapi benarkah ada pencuri di gereja? Saya jadi ingat Kadang-kadang seorang pengkutbah yang lantang Pendeta yang mungkin Ya Berani barangkali Dia berkata Cuma aja yang dikasih Perpuluhan adalah hak Tuhan Itu adalah milik Tuhan Kalau Anda tidak membayar Berarti Anda mencuri uang Tuhan Oh Ada pencuri di gereja Betul enggak ada pencuri di gereja? Mengapa Tuhan Yesus berkata Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu Menjadikan Sarang Penyamun Mari kita lihat Sebelum Tuhan Yesus berkata Ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sebelum pernyataan itu? Kalau sudah perhatikan Tuhan Yesus disana Diceritakan oleh Matius Dia sedang mengusir para pedagang binatang korban Dan menjungkir balikkan meja-meja penukar uang di pelataran Bait Allah Jadi saat itu di Bait Allah Kalau sudah belajar di Bait Allah itu ada ruang Maha Kudus Itu adalah ruang khusus dimana satu tahun sekali imam besar untuk masuk dan memberikan persembahan kepada Allah yang Maha Kudus Kemudian ada ruang Kudus adalah ruang ibadah dimana yang di depan para imam kemudian para laki-laki Yahudi kemudian wanita Yahudi belakang kemudian di luar disana ada pelataran Nah pelataran itu adalah tempat orang-orang non-Yahudi sembahyang Nah perdagangan itu ada di pelataran itu Bukan di ruang Kudus Apalagi ruang Maha Kudus pasti tidak berani Ada di pelataran itu Jadi perdagangan ada di pelataran Jadi tidak mengganggu ruang Kudus Tapi persoalannya Mengapa? Tuhan Yesus seperti tidak memperkenan disitu Padahal mereka dalam konteks ini adalah orang-orang Yahudi Baik para imam, pria Yahudi, wanita Yahudi masih bisa berdoa dengan baik Yang dipakai untuk dagang adalah yang di luar pelataran yang untuk orang-orang non-Yahudi Itu adalah tempat non-Yahudi Dan itu pun tidak semuanya dipakai untuk perdagangan masih ada Ya mungkin di pojok sana, pojok sini, pojok sana kemudian masih ada ruangan yang bisa untuk beribadah bagi orang-orang non-Yahudi disitu Mereka masih bisa berdoa Di pelataran itu Namun ketika mereka berdoa Ketika mereka ibadah Ketika mereka sembahyang Mereka terganggu dengan keramaian Jual beli binatang-binatang korban itu Terganggu dengan keramaian Meja-meja penukar uang itu Sehingga perhatian mereka untuk berdoa Perhatian mereka untuk sembahyang Perhatian mereka untuk beribadah secara sungguh-sungguh Secara serius, secara khusus Bersendiri dengan Tuhan di dalam ibadah itu Terganggu oleh karena Kegiatan perdagangan itu Terganggu oleh karena kegiatan bisnis penukaran uang itu Sehingga mereka seperti dicuri perhatiannya Untuk tidak bisa memperhatikan Tuhan Karena telinganya terganggu Matanya terganggu Terganggu dengan situasi yang tidak baik itu Itu sebabnya Tuhan Yesus menjungkir balikkan Meja-meja penukar uang Itu sebabnya Tuhan Yesus mengusir Pedagang-pedagang korban itu Kenapa? Mereka mengganggu Doa dan sembahyang orang-orang non-Yahudi itu Mereka mencuri Perhatian Orang-orang yang beribadah itu Menjadi pertanyaan bagi kita Bagaimana dengan gereja sekarang? Mungkin gereja sekarang tidak ada Perdagangan yang mengganggu saudara beribadah Mungkin juga tidak ada penukaran uang Yang mengganggu saudara berdoa Tapi coba pikir Ada enggak Orang-orang yang Di dalam ibadah itu ngomong sendiri? Ngomong cerius sendiri? Mungkin karena khutbahnya enggak menarik Sehingga dia ngomong sendiri? Dan akhirnya karena ngomong sendiri Yang di belakangnya Yang di sampingnya terganggu untuk beribadah Yang di sampingnya terganggu untuk berdoa Yang di sampingnya terganggu untuk mendengarkan suara Tuhan Anda mencuri perhatian Orang yang sedang beribadah Atau mungkin saudara diam Tapi tiba-tiba ada getaran di celana saudara Ada getaran Oh ini HP Dan terus bergetar Kemudian saudara ambil Dan saudara lihat Oh ada WA Jawab satu mungkin enggak masalah Tapi ternyata ada banyak Jawab terus Jawab terus Kemudian akhirnya Habis dijawab Kemudian Ada yang lain masuk Ada yang lain Kemudian saudara asik Dengan HP saudara Tanpa saudara sadar Ada orang yang di samping terganggu Itu ngapain sih kok gitu terus Itu ngapain Sehingga saudara mengganggu doa Ibadah Orang-orang Di sekitar Saudara Anda terlalu asik dengan sendiri Anda terlalu asik dengan teman Terlalu asik dengan WA Sehingga mengganggu orang lain Anda sama saja Dengan pedagang-pedagang Yang dibait Allah Yang mengganggu orang Berdoa dan beribadah Sama seperti penukar-penukar uang Yang mengganggu orang-orang non-Yahudi Beribadah Dalam konteks itu Tuhan berkata Rumahku adalah rumah doa Tapi kamu Pakai sebagai Sarang Pencuri Pencuri perhatian Sehingga orang tidak bisa Berdoa Beribadah Dengan baik Kalau kita lihat Perdagangannya Apa salah dagang mereka Apa salah money changer mereka Tidak juga Kalau kita perhatikan Secara cepat Kenapa Apa sebenarnya Perdagangan mereka disitu Yang diperdagangkan itu apa Sehingga Tuhan tidak berkenan Dengan dagang dibait Allah Apa Sebenarnya Yang mereka Jual Di pelataran itu Adalah binatang-binatang Korban Mulai dari lembu sapi Kambing domba Kemudian burung tekukur Burung merpati Semua yang bisa Untuk Korban persembahan Di Baetala Nah itu Nah itu maksudnya Pasti dijual disitu Kemudian 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 nanti dia cari yang layak Dan bayar Seperti itu Jadi Perdagang itu Menyediakan Korban-korban Menolong Orang-orang Yang dari jauh itu Supaya Amawi dianggap Dianggap orang kafir Dia penjajah Sehingga Padahal disitu Sebenarnya Seperti menolong Karena Binatang-binatang Yang dijual itu Juga ada Sertifikatnya Ada Sertifikasi Dari imam Bahwa binatang ini Layak dipersembahkan Uang Yahudinya Juga Ada sertifikasi Uang ini Layak Dipersembahkan Semuanya Sertifikasi Layak Untuk Dipersembahkan Tapi kenapa Tuhan Yesus Mengusir Pedagang Menjungkir Balikkan Meja Penukar Uang Kenapa Karena Kalau saudara Perhatikan Masalahnya Disitu Persoalannya Disitu Para imam Para pejabat Ba'it Allah Bersekongkol Dengan para pedagang Para penukar Uang Untuk Mengambil Untung Sebanyak-banyaknya Bagi Kepentingan Pribadi Jadi Gampangnya Begini Misalnya Saya ini Imam Besar Kemudian Ada pedagang Disitu Kemudian Pedagang Itu Saya kasih Sertifikat Bahwa Binatangnya Bisa Bisa Untuk Dipersembahkan Tapi Kamu Sertifikat Ini Bayar Ya Untuk Saya Nanti Kalau Ada Orang Yang Tidak Mau Beli Disitu Bawa Dari rumah Saya Bila Tidak Layak Kamu Jual Dan Beli Disitu Sehingga Ini Dijual Murah Dia Beli Disana Mahal Kamu Untung Nanti Keuntungannya Dikasih Ke saya Paling Tidak Sepan Jadi Ada Kali Seperti itu Ada Kerjasama Yang Jahat Antara Pejabat Pejabat Baik Allah Dengan Para Pedagang Dan Penukar Uang Itu Untuk Mengeruh Uang Sebanyak Banyaknya Bagi Kepentingan Pribadi Dalam Konteks Itulah Tuhan Yesus Berkata Kamu Menjadikan Rumahku Menjadi Sarang Penyamun Kenapa Karena mereka Bukan hanya Mencuri Perhatian Orang-orang Yang Seharusnya Beribadah Tapi Mereka Mencuri Uang Umat Yang Harusnya Dipersembahkan Kepada Tuhan Tapi Dia Curi Untuk Kepentingan Pribadi Bersekongkol Dengan Pedagang Bersekongkol Dengan Bisnismen Bisnismen Manager Disitu Dan Dan itulah Yang menyebabkan Tuhan Yesus Berkata Rumahku Disebut rumah Doa Tetapi Kamu Sekalian Menjadikan Sarang Penyamun Kamu Mencuri Perhatian Orang Yang Harusnya Beribadah Dan Sembah Yang Dengan Dengan Perdagangan Dengan Bisnismu Mereka Tidak Bisa Memperhatikan Mereka Tidak Bisa Berdoa Dengan Baik Tidak Bisa Beribadah Dengan Baik Kamu Mencuri Perhatian Itu Tapi Kamu Mencuri Uang Mereka Karena Kamu Sekongkol Dengan Pedagang Pedagang Disitu Kamu Sekongkol Dengan Orang Orang Yang Dimani Changer Itu Untuk Kepentingan Pribadimu Kamu Telah Menjadikan Rumahku Yang Seharusnya Untuk Berdoa Beribadah Kepada Tuhan Menjadi Ladang Bisnis Yang Jahat Menjadi Ladang Mengeruk Keuntungan Dari Umatku Dengan Cara Yang Tidak Helekan Itu Kamu Menjadikan Rumahku Sebagai Sarang Penyamun Perhatikan Sekali Lagi Statement Tuhan Yesus Begitu Luar Biasa Dia Berkata Ada Tertulis Artinya Kamu Sudah Tahu Di Perjanjian Lama Kamu Sudah Tahu Ada Tertulis Bahwa Rumahku Ini Baet Alah Rumahku Baetku Akan Disebut Baet Doa Rumahku Yang Utama Itu Untuk Berdoa Rumahku Yang Utama Itu Untuk Bersekutu Dengan Tuhan Rumahku Yang Utama Itu Untuk Menyembah Tuhan Rumahku Yang Utama Itu Untuk Beribadah Artinya Pusat Perhatian Di Dalam Baet Allah Adalah Tuhan Disana Umat Bisa Berbicara Dengan Tuhan Melalui Ibadah Melalui Doa Inilah Yang Paling Utama Kalau Tuhan Mengizinkan Umatnya Membangun Rumah Untuk Allah Yang Disebut Sebagai Baet Allah Itu Supaya Umat Bisa Berdoa Bisa Beribadah Bisa Bertemu Tuhan Di Baet Allah Tapi Kamu Jadikan Sarang Penyamun Jangan Geser Tujuan Utama Tuhan Jangan Serong Tujuan Utama Tuhan Kalau Ada Rumah Tuhan Adalah Supaya Orang Bisa Berdoa Dan Sembah Yang Jangan Dibuat Ladang Bisnis Kalau Gereja Dibangun Kalau IMP Diusahakan Supaya Apa? Supaya Umat Bisa Berdoa Bisa Sembayang Bisa Beribadah Dengan Baik Jangan Pernah Digeser Tujuan Utama Tuhan Itu Jangan Sampai Kita Menjadi Sandungan Jangan Sampai Kita Menjadi Batu Sontohan Sehingga Orang Ah Saya Tidak Mau Ke Gereja Kenapa? Itu Menjadikan Saya Tidak Bisa Kusuk Berdoa Tidak Bisa Konsentrasi Ibadah Ah Saya Tidak Mau Ke Gereja Lagi Kenapa? Itu Banyak Program Ini Program Itu Program Ini Program Itu Yang Ujung Ujungnya Minta Minta Uang Tidak Sejahtera Dan Akhirnya Saudara Meninggalkan Gereja Meninggalkan Tuhan Dan Akhirnya Goodbye Gereja Goodbye Tuhan Jemaat Jemaat Yang Saya Kasihi Dan Yang Dikasihi Tuhan Dengan Kasih Yang Tidak Batas Bukankah Sering Akhirnya Orang Tidak Mau Ke Gereja Lari Dari Gereja Lari Dari Tuhan Karena Sering Kali Ada Banyak Sandungan Di Gereja Menjadi Ladang Bisnis Bagi Kepentingan Pribadi Pernahkah Anda Mendengar Ungkapan Ini Saya Tidak Mau Kekereja Lagi Karena Pendidikannya Sombong Yang Diperhatikan Yang Dikunjungi Hanya Yang Kaya Kaya Saya Tidak Pernah Ditingok Apalagi Dikunjungi Pernah Tidak Sudah Mendengar Statement Saya Males Kekereja Kenapa Karena Orang Orang Yang Nge Geng Sana Nge Geng Sini Ada Geng Sana Ada Geng Sini Geng Sini Seperti Terkotak Kota Tidak Mau Saya Kekereja Kok Kekereja Pernah Anda Mendengar Statement Saya Tidak Mau Kekereja Situ Kenapa Karena Terus Diingatkan Berbuluan 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 Kekereja Yang Dikejar Hanya Itu Itu Saja Jadilah Kekereja Yang Tujuan Utamanya Selalu Menjadi Yang Terutama Tujuan Yang Terpenting Menjadi Selalu Yang Terpenting Kalau Baid Allah Diizinkan Tuhan Bangun Karena Tuhan Tidak Butuh Baid Allah Tapi Karena Umat Kepengen Bisa Bertemu Tuhan Tuhan Ijinkan Oke Bangun Baid Allah Dan Saya Hadir Di Sana Supaya Supaya Jemaat Bisa Berdoa Supaya Jemaat Bisa Bertemu Supaya Jemaat Bisa Beribadah Kalau Tuhan Ijinkan Gedung Kerja Berdiri Tujuan Utama Adalah Supaya Semakin Banyak Orang Kenal Tuhan Semakin Banyak Orang Menghormati Tuhan Semakin Banyak Orang Beribadah Kepada Tuhan Semakin Banyak Orang Sembah Yang Kepada Tuhan Bersekutu Dengan Tuhan Itu Yang Yang Paling Utama Jangan Pernah Digeser Mungkin Anda Bertanya Kalau Gitu Di Kerja Tidak Boleh Ada Basar Oh Basar Apa Ya Pasar Murah Apalagi Ini Musim Pandemi Apa Tidak Boleh Kita Ada Pengobatan Gratis Apa Tidak Boleh Kita Ada Oh Saya Berkata Proyek Sosial Semacam Itu Entah Itu Basar Entah Itu Jual Makanan Jual Minuman Apa Saja Kalau Tujuannya Adalah Untuk Kebaikan Umat Menolong Umat Semakin Mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Itu Diperkenan Tuhan Tapi Kalau Itu Sebagai Kesempatan Saudara Untuk Mencari Keuntungan Pribadi Saudara Membuat Event Event Yang Kayaknya Rohani Saudara Membuat Berbagai Macam Kegiatan Yang Sepertinya Dibungkus Dengan Kerohanian Tapi Tujuan Utamanya Saudara Mencari Uang Mencari Kepentingan Pribadi Keuntungan Pribadi Dalam Kontek Yang Sama Tuhan Bisa Berkata Kerijaku Adalah Untuk Doa Dan Sembayang Dan Ibadah Tetapi Kamu Jadikan Ladang Bisnis Kotor Jadikan Sarang Penyamun Jemaat Yang dikasih Tuhan Kita Berdoa Semua Semua gereja Dimurnikan Dari persoalan Persoalan Duniawi Yang seperti itu Semua betul-betul Orang mencari Tuhan Orang bertemu Dengan Tuhan Orang beribadah Dengan Tuhan Orang Mengasih Tuhan Karena Itu Yang Utama Jangan Geser Tujuan Utama Gereja Jangan Jadi batu Sadungan Sehingga Orang Tidak Bisa Beribadah Dengan Baik Dan Jangan Terus Mencari Keuntungan Pribadi Sehingga Orang Tidak Suka Dengan Tuhan Dan Gerejanya Itu Sebabnya Menarik Statement Tuhan Ini Dia berkata Rumahku Akan disebut Rumah doa Tetapi Kamu Menjadikan Saran Penyamun Ketika Sudah Dibersihkan Tuhan Baik Dari Unsur-unsur Perdagangan Bisnis Yang Tidak Benar Itu Maupun Penggeseran Penggeseran Perhatian Maupun Keutamaan Tuhan Yang Menarik Bagi Saya Apa Di Ayat Tadi Sudah Bisa Lihat Orang Buta Dan Orang Timpang Masuk Baik Talah Mungkin Sudah Tidak Memperhatikan Itu Kalau Sudah Kembali Ke Perjanjian Lama Aturan Perjanjian Lama Orang Buta Dan Timpang Tidak Boleh Masuk Baik Talah Biasanya Mereka Di Tapi Kali Ini Setelah Baik Talah Dibersihkan Orang Buta Dan Orang Timpang Disitu Masuk Baik Talah Dan Disembuhkan Tuhan Ini menarik Bagi saya Kenapa Baik Talah Sudah Bersih Sehingga Orang Buta Sudah Lihat Baik Talah Sudah Tidak Ada Bisnis Bisnis Kotor Eh Baik Talah Sudah Bagus Sudah Murni Kemudian Orang Timpang Yang tadi Tidak Bisa Ke Baik Talah Sekarang Bisa Ke Baik Talah Bahkan Rajin Ke Baik Talah Karena Baik Talah Sudah Bersih Pesan Saya Dalam Teks Ini Marilah Kita Terbuka Mata Kita Kalau Ada Keduniawian Kalau Ada Hal Hal Yang Tidak Baik Ya Kita Berusaha Bersihkan Supaya Gereja Kita Kudus Murni Mencari Hadirat Tuhan Dan Perkenan Tuhan Yang Timpang Timpang Yang Malas Malas Ke Gereja Itu Sudah Disembuhkan Ayo Rajin Ayo Rajin Maka Gereja Akan Menjadi Sarana Dimana Tuhan Diperbuliakan Kita Diberkati Dan Semakin Banyak Orang Yang Akhirnya Mengenal Tuhan Mengenal Juru Selamat Mengenal Sang Penebus Mereka Diberkati Dan Kita Semua Diberkati Rumahku Adalah Rumah Doa Jangan Pernah Dijadikan Sarang Penyamun Tuhan Memberkati Saudara Tuhan Memberkati Saya Mari kita Berdoa Saya Jemput Saudara Sekalian Bangkit Berdiri Saya Mempersilahkan Saudara Berdoa Kepada Tuhan Kalau ada Sesuatu Yang sudah Responi Dari Tuhan Tuhan Mengasih Kita Dia Mengizinkan Umat Mendirikan Rumah Bagi Dia Baid Allah Supaya Umat Bisa Bertemu Dengan Dia Dalam Doa Sembah Yang Dan Ibadah Jangan Pernah Menggeser Tujuan Utama Itu Jangan Pernah Mengalihkan Perhatian Kepada Doa Dan Ibadah Itu Dan Jangan Mencari Keuntungan Untuk Pribadi Di Sana Bapak Terima Kasih Kami Berdoa Kiranya Gereja Ini Senantiasa Dikuduskan Oleh Tuhan Sehingga Lepas Dari Anasir Anasir Kejahatan Duniawi Kedagingan Sebaliknya Biarlah hati kami Dipenuhi Dengan Nuansa Kerinduan Untuk Terus Berdoa Beribadah Dan Mendukung Semua Umat Yang Masuk Disini Merasakan Hadirat Tuhan Itu Sendiri Beribadah Dengan Kusuk Dengan Lawatan Dari Tuhan Sendiri Jauhkan Kami Dari Pribadi Pribadi Yang Menjadi Batu Sandungan Yang Menjadikan Orang Tidak Suka Kerja Tidak Suka Tuhan Tidak Suka Mendengarkan Firman Tidak Suka Berdoa Sebaliknya Jadikan Kami Pribadi Yang Terus Menjadi Contoh Menjadi Teladan Menjadi Dorongan Menjadi Motivator Untuk Orang Berdoa Dan Beribadah Kepadamu Makasih Tuhan Kau Memberkati Kebenaran Firman Ini Di Dalam Kehidupan Kami Dan Jadikan Lah Kami Orang Orang Yang Bukan Hanya Tahu Kebenaran Firman Tetapi Merenungkan Dan Melakukan Dalam Kehidupan Sehari Jemaat Yang Saya Kasih Arahkan Hatimu Kepada Tuhan Dan Terimalah Berkat Yang Daripadanya Dame Sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Kuasa Dan Mujisat Yang 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 Ting Penghiburan Dan Pimpinan Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Semua Diberkatilah Kamu Dan Jadilah Pribadi Pribadi Yang Mempermuliakan Tuhan Dan Memberkati Umat Dimana Mana Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terimalah Berkat Ini Haleluyah Amen Kiranya Kau Mempertahanku Beripa-ipa Jangan Perluan Daerah Aku Yang Kiranya Kamu Menyerbaai Aku Dan Merindui Aku Daripada Kau Malah Perkat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih